Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebab ini merupakan nikmat dari Allah SWT Jadi kita kena jaga, kita kena bagi vitamin, bagi olahraga dan lain sebagainya Agar tubuh kita, badan kita fit dan sehat Kalau kita dah berusaha macam itu, Allah bagi sakit maka bersyukur Karena sakit itu untuk menghapuskan dosa-dosa kita Oke disini ada sebuah video guys daripada Nur Muhammad channel Penyampai berita menangis waktu sampaikan berita pemergian adik Ryan ketika siaran live So, saya tak faham juga ini kejadian apa Dan jom kita tengok dulu Disini ada dua video, nanti akan kita tengok bersama ya Jom Oke Sejak perubahan yang lalu, kisah kanak-kanak berusaha 5 tahun Yang terjatuh ke dalam periki Seumur loh guys Kau bisa gitu Allah, 32 meter Sekelah 5 hari terperangkap di dalam periki sedalam 32 meter itu Seumur ke atau macam mana Terbaik berakhir apabila pasukan penyelamat Berjaya mengeluarkan si kecil itu sekitar jam 4 setengah pagi waktu Malaysia Walau bagaimanapun adik Ryan disahkan telah menghempuskan nafas terakhirnya Sebenarnya sehingga dibawa ke hospital untuk rawatan lanjut Kok bisa gitu Berita kemudian kanak-kanak tersebut begitu meruntun hati masyarakat di seluruh dunia Satu rakaman di TikTok turut berkongsi Sebuah serutan dari siaran televisyen tempatan luar negara Di mana penyampai beritanya tidak dapat menahan sebab Sewaktu menyampaikan berita duka itu Oke, media Arab Marilah sama-sama kita hadiahkan sebuah Al-Fatihah buat anak syurga ini Oke, terlebih dahulu mari kita hadiahkan Al-Fatihah untuk adik Ryan ini guys Allahuakbar Saya tak faham juga lah macam mana boleh terjadi macam itu Al-Fatihah 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 Allahuakbar Allahuakbar Gak nyangka banget sih guys Anak sekecil itu gitu bisa jatuh ke perigi gitu Dalam banget guys 32 meter Allah Gak kebayang gitu Allahuakbar Ya Allah Ya Allah Oke, disini ada video kedua guys Daripada Kerul series Jadi ini kisah Ryan yang jatuh ke dalam perigi Sedalam 32 meter Semoga tenang kau disana Oke, jom kita tengok guys Saya nak tahu macam mana kisah yang sebenarnya Jom Bismillahirrahmanirrahim Let's go Assalamualaikum guys Welcome back to Kerul Series Kepada korang Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang baru je sampai dekat channel Kerul Jangan lupa untuk tekan butang subscribe Kalau korang suka dengan video-video Ataupun konten-konten yang Kerul buat Cerita yang akan Kerul sampaikan kejap lagi Adalah cerita yang paling tergempah buat masa ni Sebab ni kejadian ni baru je berlaku Beberapa hari yang lepas Yang dimana ada seorang Buddha ni Dia masuk ke dalam perigi Yang sedalam 32 meter guys Dalam dia tu Umpama korang naik bangunan 10 tingkat And then daripada bangunan 10 tingkat tu Korang tengok ke bawah guys Allah Macam itulah dia punya Kedalaman dia guys Memang sangat-sangat dalam tu So tak nak buang masa korang Jom kita start the story Pada 1 Februari tahun 2022 Baru berapa hari je guys Masa tu seorang lelaki yang bernama Khalid Agoram Dia ada dapat satu job untuk repair sebuah perigi Perigi yang dia nak kena repair tu tak jauh pun daripada rumah dia Nama tempat kawasan perigi yang dia nak pergi repair tu adalah Igrin Yang dimana Igrin tu adalah sebuah perkampungan kecil And Igrin tu berada dekat dalam Maghribi And Maghribi tu berada dekat dalam negara Moroko So cerita dia masa Khalid ni nak pergi Betulkan perigi tu Anak Khalid ni yang bernama Ryan Dia ikut sekali bapak dia pergi ke tempat perigi Yang bapak dia nak repair tu Budak tu ikut sekali bapak dia pergi sana guys So bila diorang dah sampai dekat kawasan perigi tu Yang si Khalid ni dia terus lah pergi buat kerja dia Manakala anak dia si Ryan tu pergi main dekat area perigi tu And then bila dah lama sikit tu Si Khalid ni dia rasa macam belik lah Apa sah tak dia dengar bunyi suara anak dia langsung eh Tadi bukan main suruh lagi So budak tu main dekat area situ je Dia pun panggil lah nama anak dia Ryan Ryan bila dah dipanggil tu tak dinyahut guys Apa lagi si Khalid ni pun cubalah cari dekat area-area situ dulu Habis dia pusing dekat kawasan situ Memang tak nampak langsung kelibat anak dia Time tu lah baru dia dah mula sedar Barulah dia dah mula pendek Sebabnya Ryan yang dia cari tu Rupanya dekat dalam perigi guys Dalam perigi tu memang tak ada air Perigi kering lah orang cakap Kalau ada air lagi masak guys Lagi picang man And then apa lagi si Khalid ni Dia terus panggil penduduk kampung dekat situ Untuk minta tolong dengan diorang Untuk keluarkan anak dia dekat dalam perigi tu guys Allah Sampai orang kampung situ Diorang pun bagi tau dekat Khalid Yang perigi tu rupanya Dia punya kedalaman dia sampai ke 32 meter guys Dalam tu memang sangat-sangat dalam tau Bukan setakat dalam Allah Aduh Aduh Hanya 30 cm je guys Memang pening kepala si Khalid tu fikir Sampai bila dia dah tak boleh fikir Dia terpaksa minta tolong dekat agensi penyelamat Itu adalah the last option yang dia boleh buat Bila pasukan penyelamat datang Diorang masukkan kamera dulu ke dalam lubang tu eh Kenapa diorang masukkan kamera Benda tu adalah untuk memastikan Ryan tu Masih lagi bernyawa dekat dalam lubang tu And Diorang pun boleh plan for the next step Yang diorang kena buat Bila diorang tengok dekat dalam tu macam mana Hasil footage daripada kamera yang dimasukkan ke dalam lubang tu Diorang dapati Makin dalam perigi tu Lubang dia makin kecil guys Makin sempat ada Mereka diorang dah plan Nak buat satu operasi yang di mana Diorang akan masukkan seorang penyelamat Dengan menggunakan tali tau And then Penyelamat tu akan ambil si Ryan And bawa dia naik ke atas Tapi disebabkan lubang perigi tu kecil Memang diorang tak boleh nak hantar seorang penyelamat Allah macam mana Saya tak faham juga guys Itu adalah option yang pertama daripada Aduh macam mana eh Ada lagi option yang kedua pula Diorang cuba nak besarkan lubang perigi tu Supaya lubang tu jadi makin lebar And orang dewasa pun boleh masuk ke dalam lubang tu Tapi option yang ni memang tak boleh pakai Sebabnya Andai kata Kalau diorang gali Untuk besarkan lubang tu Tanah yang terhakis Hasil daripada diorang Betul-betul Akan jatuh ke bawah And bila tanah tu jatuh ke bawah Maknanya Ryan akan tertimbus Dengan tanah yang jatuh ke bawah tu sekali So memang tak boleh pakai option Untuk besarkan lubang tu Itu memang kerja gila guys Daripada nak selamatkan Jadi benda lain pula nanti Memang tak ada option lain guys Pasukan penyelamat Memang kena korek tanah Yang ada dekat sebelah perigi tu Ini perigi Korek dekat sebelah tanah tu Tapi diorang tak boleh korek tanah Dekat sangat dengan perigi tau Diorang kena jaga juga Jarak antara perigi Dengan tanah yang diorang nak kena korek tu Sebabnya diorang takut Maybe kalau diorang korek Dekat sangat dengan perigi tu Akan terjadi tanah runtuh guys Bila tanah runtuh Kemungkinan ada efek juga Dekat Ryan And ada efek juga Dekat penyelamat Benda ni memang sangat complicated guys 32 meter tu sangat dalam eh Betul betul Dalam eh Jauh sikit daripada perigi And then diorang kena gali Sama dalam dengan perigi tu Maknanya diorang kena gali 32 meter And then diorang kena gali Secara menjunam guys Korang boleh tengok gambar Yang Kairul tunjukkan ni Yes diorang kena gali Macam gini guys So operasi pun dimulakan Jentolak Bajak Memang ramai gila Pasukan penyelamat Yang datang dekat situ Bukan setakat bajak Jentolak je Helikopter pun ada guys Helikopter tu function dia Andai kata kalau Ryan dia dapati Memang kena dapatkan rawatan Dekat hospital Helikopter tu terus bawa dia Kesana Memang preparation Gila-gila punya Gilakan tang punya preparation Untuk selamatkan Ryan ni guys Dalam pada masa yang sama Diorang juga Hulurkan tube oksigen Makanan Minuman kepada Ryan Supaya Ryan dapat bertahan Dekat bawah tu Daripada hari pertama Sampailah ke hari yang kelima ni Ribuan orang Alah Untuk merudikan semangat Kepada pasukan penyelamat Lima hari Terima kasih May God bless you guys Itu antara ayat-ayat orang Dekat situ Cakap kepada pasukan penyelamat Yelah kira diorang Datang ke situ Diorang macam nak bagikan Pasukan penyelamat tu Semangat Untuk bekerja dengan lebih keras Supaya diorang dapat Selamatkan Ryan guys Bukan setakat tu je Adalah NGO-NGO Siap datang Hulurkan makanan Kepada pasukan penyelamat And bukan setakat penyelamat je Dapat makanan Orang yang datang Tengok penyelamat Buat kerja pun Siap dapat makanan lagi Betul betul Pemurah diorang Dia punya muafakat tu Boleh tahan juga guys Tapi benda tu semua Diakhiri dengan berita sedih guys Pada hari kelima Penggalian Pasukan penyelamat Akhirnya memang berjaya Korek jumpa Ryan guys Tapi malang sekali Masa diorang jumpa Ryan tu Ryan dah tak Allah Satu dunia eh Menantikan perkabaran Berita yang baik Tapi memang Tak boleh nak buat apa Kalau ajal dah sampai Bila berita tu keluar je Ya Allah Sedihnya Terkejutnya Serius Memang Kiarul sangat yakin Yang Ryan boleh diselamatkan Itulah Allah lebih sayangkan dia Kita tak boleh nak buat apa So guys Dekat sini actually Ada beberapa kesimpulan Yang Kiarul boleh buat Kepada mak bapak di luar sana tu Tolonglah take A good care of your child Sebab Budak-budak ni Akalnya tak panjang lagi Bila kita terlepas pandang je Mesti budak-budak ni Dah menjajah pergi mana Bukan mak bapak Yang mana ada Adik kecil tu kan Cubalah jaga adik korang tu Dengan baik Kiarul pun ada anak juga Benda yang paling ritao Bila kita terlepas pandang Betul Betul Kiarul pun takut juga Tapi kita kena berjaga-jagalah Supaya benda yang tak diingini Berlaku So guys Itu sahaja video untuk kali ni See you on next video Assalamualaikum Waalaikumsalam Alright guys Dah selesai videonya Allahuakbar Saya tak faham jugalah Nak jaga apa Tapi pesan untuk kepada Orang tua Juga kepada saya Agar supaya Senantiasa mengawasi Budak-budak kita Anak-anak kita Dan sampai terlepas pandang Dan ini merupakan Pelajaran bagi kita semua guys Saya tak nak lah Macam tu kan Yang saya fikirkan adalah Masa dia jatuh tu Macam mana guys Allah Masa dia jatuh Patah tulang Ke sakit Ke apa Tak faham lah Allah Ya Rab Astagfirullah Okay guys Mungkin itu sahaja video kali ni Semoga kita dapat Pelajaran dari semua ini guys Sebagai Ibu bapak Dan juga sebagai kakak Kena mengawasilah Adik-adik kita Saudara-saudara kita Memang kecil lagi Sebab Anak kecil tu Tak ada panjang pikiran kan Dia jalan Je macam tu Tak tahulah Dekat depan apa Kan Jurang ke Apa ke Dia jalan Je macam tu Dia pun tak tahu Apa depan dia Apa bahaya ke Tak ke Macam mana Itu memang tak tahu lah Macam tu So kena Extra jaga lah Anak-anak kita Allah Okay guys Mungkin itu sahaja video kali ni Terima kasih dah tengok video ni guys Sedih sangat lah 32 meter Allah Macam remuk lah badan dia mesti Dah 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 Tak kuat Okay Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Terima kasih.